Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menjelaskan soal pengakuan Ustadz Abdul Somad yang dideportasi imigrasi Singapura Saya sudah minta penjelasan dari ICA, Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura Menurut mereka, ICA memang menetapkan no to land Tak boleh mendarat kepada uas karena tidak memenuhi kriteria berkunjung ke Singapura ungkap Suryo Pratomo Meski demikian, ia mengatakan ICA enggan menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan Imigrasi Singapura juga tak bersedia memberi penjelasan apakah uas masuk daftar hitam negara itu atau tidak Untuk lebih jelas, lebih baik hubungi ke Dubes Singapura di Jakarta karena kewenangan itu sepenuhnya ada di pemerintah Singapura Kata Suryo Pratomo Not to land atau tak boleh mendarat umum dilakukan imigrasi setiap negara terhadap warga asing yang tidak dihendaki kedatangannya Sebelumnya, uas mengaku dideportasi dari Singapura Hal itu, ia ungkapkan melalui akun Instagramnya pada hari Senin 16 Mei 2022 Dalam unggahannya, uas menyertakan foto dan video dalam ruangan sebelum dideportasi Terima kasih telah menonton!